selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, saya, nama Agung Haria di MPD, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri Tujuh Kebumen, akan menyampaikan beberapa materi tentang peraturan dan tata tertib sekolah yang berlaku di SMP Negeri Tujuh Kebumen. Ada pun peraturan dan tata tertib yang akan kami sampaikan, masih sebatas peraturan yang umum atau gambaran secara umum. Namun untuk lebih detail, nanti kalian setelah masuk ke sekolah bisa melihat sendiri yang tertempel di kelas-kelas kalian maupun di seluruh gedung yang berada di SMP Negeri Tujuh Kebumen. Baik, tujuan belajar tentang peraturan dan tata tertib ini dimungkinkan bahwa setelah melihat tayangan video ini, kalian akan memahami tentang peraturan dan tata tertib di SMP Negeri Tujuh Kebumen. Ada empat topik yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah tata tertib umum, kemudian yang kedua seragam sekolah, yang ketiga kewajiban dan larangan bagi siswa SMP Negeri Tujuh Kebumen, dan yang terakhir, yang keempat bonus informasi tentang literasi digital. Baik, langsung ke topik yang pertama, yaitu tata tertib umum. Tata tertib umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tata tertib umum ketika kalian masuk ke sekolah dalam rangka PTM. PTM yaitu pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran tatap muka jika kalian nanti datang ke sekolah bertemu langsung dengan Bapak-Ibu guru dan teman-teman kalian. Ada pun tata tertibnya, yaitu yang pertama, kalian atau peserta didik hadir di sekolah 10 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. Bel tanda masuk berbunyi akan dipencet jam 7 tepat. Kemudian jam 7 tepat atau jam 7.00 gerbang atau pintu gerbang depan juga akan dikunci. Kemudian akan dibuka lagi setelah 10 menit atau 10 menit kemudian baru akan dibuka kembali. Jika kalian terlambat kurang dari 10 menit, maka akan diberikan kesempatan untuk masuk ke kelas setelah lapor ke guru piket. Namun jika terlambat lebih dari 10 menit, maka kalian tidak diizinkan untuk masuk ke ruang kelas pada jam pertama. Tentunya dengan konsekuensi mungkin akan mendapatkan hukuman, hukuman berupa mungkin membersihkan ruang kelas, membersihkan ruang guru, dan lain sebagainya. Kemudian, berada di ruang kelas atau peserta didik berada di ruang kelas dan menjaga ketenangan saat pelajaran. Ataupun saat pergantian pelajaran. Kemudian pada jam istirahat, peserta didik diharapkan untuk berada di luar ruang kelas. Silakan kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian di luar, bisa mengunjungi perpustakaan atau ke kantin sekolah. Kemudian, tata tertip selanjutnya adalah, peserta didik boleh meninggalkan kelas dengan izin guru kelas, dan boleh juga meninggalkan sekolah dengan izin guru piket. Pada saat pelajaran selesai, peserta didik diharapkan langsung pulang ke rumah, kecuali ada kegiatan ekstra kurikuler. Pada waktu pulang ke rumah, peserta didik dilarang nongkrong di tepi jalan atau di tempat-tempat umum yang lain. Contohnya terminal, alun-alun, supermarket, atau mall. Berikutnya, tata tertip umum yang berlaku pada saat pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Yang pertama, peserta didik siap mengikuti pembelajaran online 5 menit sebelum waktunya. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran online atau daring dari rumah sesuai jadwal. Yang ketiga, mengisi daftar hadir online. Yang keempat, mengerjakan tugas sesuai jadwal. Yang kelima, mengikuti rangkaian penilaian dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Dan yang terakhir, mengenakan seragam sekolah. Itu adalah gambaran tata tertip umum yang berlaku baik itu untuk PTM maupun PCC atau pelaksanaan belajar dari rumah. Topik yang selanjutnya adalah seragam sekolah. Untuk seragam sekolah, SMP Negeri 7 Kebumen mempunyai tiga seragam. Yang pertama, seragam OSIS. Yang kedua, seragam identitas dan seragam pramuka. Kemudian ada tambahan seragam olahraga yang digunakan khusus pada saat jam mata pelajaran PCUK. Ketentuannya yaitu pada hari Senin dan Selasa, peserta didik mengenakan seragam OSIS dengan ikat pinggang identitas, sepatu hitam bertali, kaos kaki putih sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian hari Rabu dan Kamis, seragam identitas dengan ikat pinggang identitas, sepatu hitam bertali, dan kaos kaki putih sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan hari Jumat dan Sabtu, peserta didik menggunakan seragam pramuka Dengan ikat pinggang identitas, sepatu hitam bertali, kaos kaki putih sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, pada tayangan bisa kalian lihat jenis sepatu yang direkomendasikan oleh sekolah, yaitu berwarna hitam polos. Kemudian yang di sebelahnya adalah gambar sepatu yang tidak direkomendasikan. Karena ada kombinasi hitam dan putih. Kemudian di tayangan juga bisa kalian lihat jenis potongan rambut yang direkomendasikan oleh sekolah. Silakan bisa kalian lihat sendiri. Di sebelah kiri itu adalah gambar potongan yang bagus ya. Jadi kalian kelihatan ganteng. Kemudian yang sebelah kanan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Jika kalian datang ke sekolah dengan potongan rambut seperti itu, maka petugas atau kesiswaan akan langsung mendatangi dan memberikan bimbingan atau teguran kepada kalian. Oke, lanjut. Sekarang topik yang ketiga, yaitu kewajiban dan larangan peserta didik. Sebagai peserta didik SMP Negeri 7 Kebumen tentu mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menahati tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah bersikap baik, sopan, dan santun. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain, baik itu Bapak-Ibu Guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga dan merawat fasilitas sekolah, dan tentunya menjaga nama baik alwamater, baik di dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lanjut, tentang larangan. Larangan yang pertama adalah membolos sekolah. Membolos sekolah berarti pulang ke rumah atau pergi dari sekolah tanpa izin dari Guru Piket atau Wali Kelas. Kemudian, tidak boleh menerima tamu tanpa izin. Siapapun yang akan menemui kalian, silakan diminta izin terlebih dahulu kepada Guru Piket. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan dandan menor. Seperti memakai lipstick dan berdak yang berlebihan. Kemudian, tidak diperkenankan berpakaian yang tidak pantas. Mengenakan pakaian yang super ketat dan rok mini di sekolah. Yang berikutnya, tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Kalau perlu, tidak perlu menggunakan perhiasan seperti anting, gelang, cincin, dan lain sebagainya. Silakan tinggalkan perhiasan kalian di rumah agar lebih aman. Kemudian, larangan yang berikutnya adalah berkelahi, entah itu berkelahi dengan teman sesama peserta didik SMP 7, ataupun dengan sekolah lain. Kemudian, tidak boleh membuli atau mengecek teman lain. Berikutnya, tidak boleh membawa senjata tajam, kecuali diperintah oleh sekolah untuk membawa peralatan kebersihan seperti sabit, cangkul, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak boleh membawa dan merokok di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, tidak boleh mengkonsumsi minum-minuman keras dan narkoba. Berikutnya, tidak boleh bergabung dalam komunitas yang tidak bermanfaat. Contohnya, komunitas anak pang, anak jalanan ya, yang sering diperempatan membawa, apa namanya, gitar. Kemudian, tidak boleh bergabung dengan anak acara, mafia, dan lain-lain. Yang terakhir, untuk PTM, tidak boleh membawa handphone. Lanjut, berkaitan dengan handphone, masa sekarang adalah masa pandemi, di mana handphone atau smartphone tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai media komunikasi, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan smartphone, ada beberapa materi yang akan saya tambahkan, yaitu tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan, dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dengan tujuan untuk membina interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, jika kalian sudah mempunyai kemampuan dalam literasi digital, kalian akan menggunakan perangkat TIK atau gadget dengan bijak dan cermat. Begitu. Ada pun manfaat dari literasi digital. Yang pertama, dengan menggunakan perangkat TIK, kalian bisa menghemat waktu. Jadi, mencari referensi di internet, dapat dilakukan kapan saja, dan di mana saja. Kemudian, lebih hemat biaya. Banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Contohnya, Sopi. Jika kalian belanja di toko atau di manapun yang mempunyai ada diskon label Sopi, bisa kalian manfaatkan. Kemudian, memperluas jaringan. Jadi, kalian bisa menambah teman baru melalui media sosial dari berbagai wilayah, negara, melalui media sosial yang sudah sering kalian lihat di gadget kalian. Contoh, Facebook, ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian, membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, kalian bisa mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Jika kalian ingin belanja, misalnya, kalian bisa mencari referensi terlebih dahulu di internet. Berikutnya, kalian bisa belajar lebih cepat dan efisien. Misalnya, mencari arti kata, misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris kalian tidak bisa menerjemahkan, kalian bisa menggunakan perangkat teika untuk membantu kalian. Kemudian, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Saat ini banyak sekali situs-situs informasi yang dapat kalian buka di internet, seperti kompas.com, detik, dan lain sebagainya. Kemudian, ramah lingkungan. Jadi, dengan menggunakan perangkat teika, kalian bisa menghemat kertas atau paperless dengan menggunakan buku elektronik. Jadi, jika kalian belum mempunyai buku pelajaran, silakan kalian juga bisa mendownload buku paket pelajaran dari MAPEL PAI sampai Prakarya. Semuanya sudah lengkap di internet. Yang terakhir, memperkaya keterampilan. Kalian bisa menggunakan percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Silakan, kalian bisa membuka YouTube. Di sana banyak sekali tutorial-tutorial jika kalian ingin mempraktekkan sesuatu. Selanjutnya adalah tips bijak menggunakan gadget atau perangkat teika. Yang pertama adalah no hoax. Tulisannya hoax. tapi bacanya hoax. Jadi, silakan kalian gunakan gadget. Jangan sampai kalian mudah percaya terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Itu berarti kalian sudah menangkal hoax. Kalian harus mencari tahu bukti-buktinya. Jangan mudah percaya. Kemudian, jika ada sesuatu yang baru, kalian cek dulu kebenarannya. baru kalian sebarkan ke yang lain. Jika belum tahu kebenarannya, jangan buru-buru di-share ke yang lain. Kemudian, yang kedua, no bully. Tidak boleh membully. Seperti kita ketahui ya, di media sosial, dengan mudahnya kita menghina, mengecek orang lain. padahal kita belum tahu apa namanya, itu siapa dan kebenarannya bagaimana. Yang ketiga, jangan menggunakan gadget untuk hal-hal yang berbau pornografi. Namun, sebelum kalian bisa mengakses situs-situs tersebut, nampaknya pemerintah sudah membatasi web-web yang mengandung konten pornografi. Yang berikutnya, jangan pernah mengumbar data pribadi. Contoh, memotret KTP, kemudian diposting di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Karena NIK bisa digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, untuk pinjaman online. Kalian tidak menggunakan pinjaman online, tiba-tiba ditakeh oleh yang mempunyai aplikasi tersebut. Kemudian, bersikap baik, sopan, dan santun dalam bermedsos. Yang berikutnya, menghormati dan menghargai privasi orang lain. jangan sekali-kali mengambil foto orang lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau mau mengambil foto orang lain, silakan izin terlebih dahulu. Kemudian, berikutnya, gunakanlah reminder atau pengingat saat kalian bermain game. Jika misalnya ingin hanya bermain setengah jam, pakailah reminder atau pengingat. Jangan sampai berlarut-larut dalam bermain game. Yang terakhir, gunakan aplikasi seperlunya. Kalian adalah seorang pelajar, maka banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan kalian, seperti Google Classroom, kemudian LMS, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, pesan dari sponsor, please set your mind, cybercrime, cyberbullying, and hoax are everywhere. Don't be a part of it by doing digital literacy. Jadi, silakan set pemikiran kalian, di-setting mulai dari sekarang, karena di luar sana banyak sekali kejahatan cyber, kemudian ada bullying, dan hoax di mana-mana. Jangan pernah menjadi bagian di dalamnya. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terakhir, jagalah kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Yang pertama, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga cara, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.